Ternyata Indonesia perlu di-encourage benar-benar untuk bisa speak up, untuk bisa voicing concern kita, untuk bisa realize kalau memang knowledge yang kita punya itu berharga untuk di-volunteer dan disuarakan gitu. Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa ke sini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai tarir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini di-edit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Ibrahim Arief atau biasa dipanggil Mas Ibam. Sekarang beliau sedang bantu-bantu tim teknologinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya juga cukup lama di salah satu e-commerce, nanti kita akan korek-korek ceritanya. Halo Mas Ibam, gimana kabarnya Mas? Halo Mas Riza, baik-baik. Terima kasih telah menemukan saya. Ya, terima kasih juga sudah datang, sudah mau sharing-sharing cerita tentang perjalanan karir dan perjalanan kehidupan developernya. Dan sekarang, boleh diceritakan dong Mas? Dulu waktu pertama kali ketemu sama komputer itu kapan sih Mas? Lama ya? SMP, SMP, SMP. Kalau nggak salah tahun SD, Mas. Oh SD, oke. SD, iya waktu tahun 94, kalau nggak salah, 94-95. Saya ingat banget ibu saya ada laptop dari kantor. Merak ada ya laptop-laptop Jepang gitu. Terus ada trackball yang harus dicolokin ke samping gitu. Karena dulu tuh nggak ada mouse, nggak ada trackball ya. Jadu banget rasanya. Cuman dulu aku suka iseng pulang kantor, pinjam terus nge-track, nyoba-nyoba. Kebanyakan nyari game sih, cuman nggak nge-nge-nge-nge. Terus, apa? Jadi awal mulanya itu karena ada laptop, terus dicoba-coba, terus pengen main game gitu ya. Lanjutnya, ketertarikan komputernya dari SD, lanjut ke SMP atau SMA atau berhenti di situ aja? Sebenarnya aku nggak banyak nge-trackball komputer ya, karena dulu kan langkah juga ya. Mungkin next-nya itu pas aku SMA, dulu tuh udah ada pelajaran komputer di sekolah. Aku ingat dulu tuh, sampai sekarang, tapi sampai sekarang aku masih fansnya Star Trek ya. Jadi aku suka banget Star Trek dari dulu. Dulu tuh aku bikin kayak animasi warping Star Trek gitu, pakai Q Music, tahun 2001 kali ya. Itu cuma bisa nyoba-nyoba gitu sih. Oke. Maaf, gila komputer. Terus pernah nyoba-nyoba JavaScript juga, tahun 2002. Masih itu masih SMA, jadi cuma kayak nyoba-nyoba doang. bikin game maze gitu, simple banget. Dan I never actually did any real coding sih, sampai masuk kuliah. Sampai kuliah, akhirnya mau tuliskan kuliah di jurusan Teknik Informatika. 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 ITB ya. Iya. Boleh tahu nggak alasan kenapa memilih Teknik Informatika pada saat itu? Sejujurnya kita pertama saya tuh astronomis dengarnya mas. Oh oke. Gara-gara Star Trek tadi. Iya betul. Masih nyambung, masih nyambung. Masih nyambung. Oke. Itu kan Informatika ITB yang paling susah ya. Karena belum ada stage, jadi langsung milih program-program studi. Jadi sebenarnya aku milih Informatika biar aku masuk ke astronomis. Oh oke. Karena aku ekspetasinya, nggak nyampe segitu, nanti jatuhnya kepilihan kedua wajah astronomi gitu. Pas pilihan aku luar, nyatuhnya masuk ke Informatika ya. Tahunya lulus ya. Pilihan pertamanya lulus ya. Oh kuduh. Iya. Ini over expectation banget ya. Malah kebalik. Oke. Jadi benar-benar intens belajar programming itu berarti awalnya bisa dibilang waktu kuliah lah ya. Betul. Terus gimana waktu awal pertama kali belajar programming? Kaget kah? Atau biasa? Aku masih ingat dulu pertama kali aku coding ya. Coding yang beneran gitu ya. Iya. Aku dulu nganggep pas aku pakai JavaScript namanya aku coding. Bukan cuma jalan di browser. Iya. Scripting lanjut sih lah gitu. Apa dulu ya istilahnya ya. Dulu tekan saya bikin program Pascal. Bahkan cuma nge-print out hand-in. Aku masih ingat pertama kali aku jalanin programnya aku ngerasa wow beneran jalan dong. Beneran ada sesuatu di komen online gitu. Jadi beneran ngerasa ada program yang memang di komputer dan ngasih sebuah input. Gitu gak cuman kenapa kan ngusul gimana gitu ya. I would say that was the magic moment sih business ya. Karena selama ini aku penasaran gimana secara yang bikin problem ini. Memang jalan di komputer bukan cuma jalan di browser. Ternyata bisa juga kemudian. Oke. Nah dari sana kemudian setelah lulus dari TB terus lanjut ya. Lanjut kuliah ke Eropa ya? kalau gak salah ya. Tapi gak langsung sih. Lalu pas mekerja dulu setahun. Oh. Oke. Boleh diciptakan tentang pengalaman pekerjaan setelah lulus? Lulus aku kerja di Bandung di perusahaan yang bikin sistem untuk apa ya untuk transaction gitu. Jadi kayak financial transaction bukan kayak gopay tentunya masih ini balik di tahun 2008 kalau gak salah. Jadi dulu tuh perusahaan financial transaction namanya switching company. kadang kita jadi kayak intermediary ada pocket mobile tagian PLN kita redirect flow-nya ke PN gitu. Kalau banyak player kita redirect yang lain gitu. Jadi itu tipe switching company namanya. Nah dulu tuh aku jualin ke perusahaannya karena tentunya dekat TB jadi kayak dekat ambil pesan. Dan memang dulu yang itu juga adalah aku pengen cuma kerja setahun terus semuanya nyari ke-2 gitu. Nah cuman pas aku jualin perusahaan itu baru sebulan aku ke dia semua bentuk ujiannya resign. Karena karena mereka pada janggian mau bikin startup group sendiri waktu itu. Oke. Aku kayak oke semuanya pada resign padahal kita mau launch produknya 2 bulan lagi waktu itu. Dan masih banyak banget yang belum kenar. Jadi mungkin masa apa ya bisa paling challenging lah waktu itu berdugus-dugus tiba-tiba suruh ngabih lead engineer bukan karena title karena tinggal saya engineernya di situ. Karena terpaksa ya. Karena terpaksa karena CTO juga bingung mau gimana lagi ini. Dan dulu CTO-nya bukan CTO yang kau di advising organizing gitu. Akhirnya yaudah saya kerja yang sebisa mungkin dulu tambur hampir untuk store mungkin sebulan cuma satu lujudu yang saya balik rumah di kantor. pas launch memang kacau sih banyak-banyak fighting lah yang perlu dilakukan tapi untungnya penolahan-lahan bisa kita patch satu, dan dulu tuh belum ada continuous integration, belum ada cloud jadi bener-bener patchnya adalah nge-build ER, taruh di server dari start service-nya pokoknya banyak-banyak praktis yang masih kacau ya dulu, aku rasa kalau sekarang bisa dicoba-coba sih oke, tapi dari situ juga akhirnya belajar banyak di mana nge-lead team lah ya jadi kayak dicemplungin bener-bener di dorong ke jurang in some sense yes benar-benar sih mungkin saya berjibat 3-4 bulan pertama terus produk yang launch setelah 3-4 bulan traffic-nya grow terus perusahaan yang mulai profitable akhirnya aku dikasih kesempatan untuk pertama pengalaman wajak kepada teman-teman wajari terus sama linten kecil about 5-6 engineers lokasi kebian teman-teman berjuang mereka gimana biar dia bosen gitu sekarang ya aku udah kebayang how can how can lead a team better gitu jadinya i'm still keeping in touch dengan teman-teman yang dulu juga beberapa juga hari juga tempat-tempat aku yang baru dan kita belajar bareng lah gimana growing and leading team gitu-gitu jadi it's never top-down leadership dari aku selalu oke belajar bareng saya punya kekurangan please let me know and let's grow together setting pelajaran yang paling diingat apa dari pekerjaan pertama ini mungkin value dari adanya unit testing ya dulu gak ada unit testing setelah sekian tahun kemudian belajar unit testing CNC dengan awesome ini penting banget ini coba ada dulu ya kayak gini buat bisa dipakai sama tim kita karena banyak banget perubahan-perubahan yang terjadian yang bikin accidentally kita introducing bugs at some point bug yang paling menurunkan dalam karya seni profesional itu adalah saya ketukar antara dua line yang lain satu ada saya ke kolom 39 yang kedua saya ke kolom 38 kita ketukar berbanyaknya nah itu translate ke ada salah bayar lumayan gede lah waktu itu padahal disitu di komennya sebelah lainnya saya kasih komen kalau ini harusnya yang ini kolom mana kolom mana cuma tetap sendiri masukinnya ke bagian jadi itu sangat menarik terus terus sama ini sih kayaknya kayaknya ketinggalan dengan itu growth mungkin zaman dulu 2000 jutaan yang mungkin belum familiar istilah growth tapi dilihat yang dari 60 ribu dan 12 bulan jadi sekian juta itu trafficnya tingginya gila-gilaan dan kita harus wing slow infotimization low level compared to gen 5 dulu bahkan gak ada konferensi package yang bisa dipakai jadinya kita harus ngebikin harus dibuka socket sendiri terus harus bikin harus spawn socket sendiri karena kan udah ada executive pool dan bisa tinggal kita lemping perempuan dulu also for the sake of optimization akhirnya kita harus slow out everything terus setelah beberapa bulan bekerja akhirnya emang udah niat dari awal pengen lanjut kuliah lagi mungkin bisa diceritakan keputusannya pada saat oh kayaknya ini udah cukup nih pengalaman segini akhirnya mau kuliah lagi oke pertama sebenarnya yang aku punya dupuan kuliah lagi yang aku punya adalah beasiswa jadinya memang dari awal agreement dengan keluarga juga ya i'm not going to you know ngeberati mereka lagi setelah aku lulus kalau aku mau harus cari beasiswa sendiri jadinya waktu itu jadi constraint adalah saya terbiasiswa atau enggak dan itu mungkin teman-teman yang ada yang pernah coba beasiswa tau kebayang lah suka hidupanya gimana gitu jadinya dari perspektif aku cuma i have the job place of work kita bisa make good impact selalu di jalan aku coba aja apply-apply ke banyak beasiswa gitu jadinya pas setelah apply ke banyak beasiswa negatif semua ternyata ada satu yang mesti kebualan kalau aku masuk waiting list dan ini dengan tahun 2009 setelah saya hampir setahun kerja di sana karena aku memikir waiting list tapi enggak keterima juga ya tiba-tiba ada telepon teleponnya keluar dan pas kelangka ternyata selamat ya lama keterima masuk ke main list karena evidently ada enam orang dari aku yang cancel semua jadi aku masuk ke list tapi aku ditanyain mereka butuh jawaban dalam waktu 24 jam kalau aku bilang kalau aku enggak ngasih kabar atau enggak mau ya mereka bakal skip masuk ke orang berikutnya jadi itu adalah very fast change ya aku langsung ngobrol sama supervisor aku sama Siti aku langsung ngobrol sama engineer yang udah dipersiapin maksudnya my second implement gitu aku udah ngobrol banyak sama dia juga aku udah transparan hey I'm actually applying somewhere buat saya ngomong dan sebenarnya aku udah dibantu udah digroom buat also being a leader in case jadinya bisa di bilang plannya udah tinggalkan eksekusi setahu setiunya dan akhirnya ya aku accept the sponsorship karena ngerasa ya aku gak 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 it's going to be very hard to get some opportunity again kan rasanya jadinya it was very hard karena kita growing very well timnya but I just realized that it's my time on the chapter is coming to close it's time for me to open chapter gimana pengalaman kuliah di Eropa gimana ya ketemu banyak banget orang-orang lain karena kan anak susunus memang ngambil dari semua dunia ya buat di bawa-bawa dan diajak kuliah di Eropa disitu banyak overall shock juga tentunya apalagi baru 6 bulan satu negara udah mulai kebiasa terus pindah lagi ke negara lain jadi kayak shock ulang ya itu beda banget disini-sini jadi itu sih tapi sejujurnya dari sisi pitapean capek banget sih karena tim semester belum bisa menghalang nafas udah harus pindah lagi terus pindah lagi dan terakhir itu kan di Norwegia Norwegia itu mahal living housing sedangkan dari basis aslinya fix regardless tinggalnya di pinggan nangis Norwegia jadi pas masuk ke Norway kita langsung tahu kan kita harus kayak namun buat setahun pertama di negara-negara itu biar pas pindah ke Norway kita bisa meeting cost-nya bisa afford lah disitu karena kalau enggak dari yang dikasih dari besoknya gak cukup sebenarnya jadi banyak suka-duka disitu topiknya pun sebenarnya agak-agak lazim topiknya kayak kombinasi antara komputer vision media teknologi sensor-sensor gambar atau printing device gitu ya dan programming dan komputer science jadi kayak gabungin tiga-tiganya tapi memang jadi kita belajarnya macam-macam banget kayak semester 2 belajar soal optics lightning soal lensa-lensa gimana cara atur kondisi pencahayaan supaya kita bisa bangun komputer vision system yang efektif memang tujuan internet adalah supaya kita bisa bangun industri komputer vision misalnya buat proses produksi barang quality control kita pakai sensor-sensor spektral sensor-sensor video untuk ngecek memang hasil outputnya itu bagus atau enggak dan bisa ngelakuin secara scalable jadi bisa handling ribuan produk per jam jadi semacam otomasi ya kira-kira iya banyak atau masih komputer vision skala-masal oke masih pun setelah kululus gak kepakai mungkin belum belum saatnya nah yang menariknya lagi dari apa dari master ngambil master di apa di berbagai negara tadi terus kemudian sempet mau ngambil PhD ya ngambil dokter ya oh iya udah ngambil sebenarnya si mas udah ngambil udah jalan satu setahun setahun setengahnya ya ya memang waktu itu pun aku udah lulus S2 aku kerja di Belanda cuman at some point ngerasa apa ya masih pengen ngelakuin di setelah masih pengen ngelakuin satu hal yang yang belum ada jawabannya kalau di industri kan kita udah ngerjain yang udah ada jawabannya ya mesti kita bangun bisnis logik segala macam ya waktu itu masih ada kayak gatel pengen coba ngerisan sesuatu kebetulan profesor aku pas S2 dulu nawarin dia ada proyek ada funding dari Uni Anopa buat satu-dua proyek itu terus ada satu area yang aku bebas bisa propose asal topik dengan mobile device dan competition akhirnya waktu itu aku coba kirim proposal terima waktu itu istri pun lagi S2 juga di Belanda waktu itu jadi challenging karena kita harus balik-balik sebulan di Norway sebulan di Belanda balik-balik itu karena selesai S2-nya tapi ketika kita udah mulai rencana pindahan ya rencana pindahan S2-nya udah kelar juga kita mau pindah ke Norway kita rencananya mulai apa ya mulai berkeluarga dalam artian mau berencana udah mulai punya anak pas pindah ke Norway Alhamdulillah dibeli anak cuma satu yang jadi challenge seperti itu adalah kita tinggalnya di kota yang sangat kecil kota kecil di Norway bukan Oslo bukan kota besar kota yang satu populasinya itu cuma 20 ribu berang mungkin sekecamatan Indonesia lebih banyak kecamatan Indonesia dan kita tinggal di Norway yang winternya sangat harsh akhirnya istri kok gak rasa gak tahan di situ gak rasa gak tahan dan dia gak pengen buat ngebesarin anak di Norway ada teman-teman yang tinggal di Oslo di Stavanger gitu kota-kotanya lebih seneng kalau banyak sepatnya juga jadi mereka lebih nyaman ya di situ jadinya experience beda banget sama kita yang tinggal di kota universitas di prosok gitu ya akhirnya aku decide buat resign dari PhD-nya dan balik ke Belanda waktu itu Alhamdulillah ada perusahaan yang memang cari atau mereka mau mulai hire engineer non-Belanda waktu itu karena mereka mulai menginter nasionalisasi tim mereka dan mungkin Rejeki Bay juga waktu itu Alhamdulillah dalam waktu 3-4 minggu ada offer masuk jadi aku bisa decide oke mumpung kehamilannya baru 4-5 bulan yudah kita balik lagi ke Belanda gitu akhirnya Alhamdulillah bisa balik ke Belanda dan dari PhD-nya aku udah officially design agak sayang memang tapi ya family always comes first jadi sebenarnya habis master sempat kerja terus mau ngambil udah ngambil dokter terus kerja lagi di Belanda bisa di share gak apa sih yang membedakan antara developer di Eropa di Belanda dengan yang di Indonesia ini aku bicara ini dari perspektif aku sendiri juga ya karena pas aku masuk ke lingkungan industri profesional di Belanda gue juga masih banyak bawa kultur dan perspektif pas dulu kerja di Indonesia aku merasa satu perbedaan paling besar adalah kita terkentai Indonesia perlu diencourage benar-benar untuk bisa speak up untuk bisa voicing concern kita untuk bisa realize kalau memang knowledge yang kita punya itu berharga untuk di volunteer dan disuarakan dan sebenarnya di sebuah lingkungan yang baik mereka pun expecting berharap kita untuk speak up berharap kita bisa volunteering information atau konteks knowledge karena mereka pun butuh masukkan berharga dari kita nah ini yang dari awal-awal banget aku merasa misalnya pas meeting terus aku mau kepikiran mau ngomong sesuatu cuman mereka udah tahu dia belum ngomongnya orang-orang bisa gitu sampai aku nyatakan dulu pas aku di Belanda ada kolega aku dia sering ke Indonesia dia anak-anak moyangnya ada satu-satunya orang Indonesia tapi kekuatan di luar gak nyangka dia ada keturunan Indonesia tapi dia jadi sering ke Indonesia dia kayak setahun sekali dia liburan ke Bali buat surfing gitu-gitu terus dia ngobrol sama aku karena dia ngerti ya orang Indonesia gimana jadi dia sering ke Indonesia dia ngasih tau aku kayak Ben I see that you want to say something kenapa gak dihomongin aja terus gue bilang ya tapi ntar ntar lah mungkin ntar lah mungkin ntar aja gue ngomongnya pas-pas udah kelar gue sampein ke kolega yang lain atau untuk say gitu terus yang bikin terngiang-ngiang adalah dia bilang men lo Indonesia banget sih gini deh katanya kalau misalnya lo pengen ngomong sesuatu tapi ngerasa ah gak ah bayangin aja ada gue di sebelah lo yang bilang ah udah lah omongin aja come on just speak up just voice your concern gitu itu yang jadi pegangan aku banget jadinya sejak itu setiap ada meeting segala macem aku selalu pikir oh ya gue dirimain ini dan gue speak up gitu dan itu yang memang kerasa banget satu cultural shift paling kerasa ya mungkin karena di Indonesia kita udah kebiasa buat apa ya kayak differing ke arah ke yang ngomong kita sentuh gimana gitu selain kultur ngikutin ngikutin rendah-rendah gitu jadinya kita gak ngerasa kita have an important voice to be spoken of itu yang aku juga pas balik ke Indonesia I really try to encourage others who will speak up karena kita really really value your words dan kita gak nge-hire mereka cuma buat being a yes person tapi to also speak up and say meskipun yang kamu ajak ngobrol itu CTO if you feel there's something wrong you speak up dan CTO-nya pun gak ngerti kita gak ngerti kalau kita salah salah asumsi salah asumsi salah gimana you actually have knowledge about this product or this context that you're going to respect that that speak up from you itu sih kalau aku boleh gini ya diantar semua yang aku rasain aku rasa itu yang paling influential paling rasa beda banget antara pas kita dulu dengan Indonesia yang beberapa kultur-kultur yang dipelajari di Eropa terutama di Belanda terus juga kayaknya beberapa diimplementasi pada saat pulang ke Indonesia pada saat di Bukalapak kalau gak salah ya iya betul oke waktu itu aku ngerasa beruntung juga karena aku masuk di saat Bukalapak memang hendak melakukan banyak transformasi ya pas keujuan itu bukan masih ada dari puluhan engineers where it's more bahkan kayaknya belum valuasinya belum sepuluhnya dari yang sekarang-sepuluhnya ini ya jadinya aku ada kesempatan juga untuk bawa banyak dari perusahaan-perusahaan lebih mature itu di Belanda perusahaan itu ada sek-300 engineers jadinya dulu primary purpose kalau dulu jat-balik adalah buat bantu bikin organisasinya scale up lebih mature at least dari 50 sampai 300 kan banyak yang bisa lessons learned ya masih pun ternyata ujung-ujungnya kita akan melaksan juga jadi kayaknya kita udah way past that mark anyway mungkin poin-poin yang bisa dibawa itu adalah mengenai Eropa itu humanisme banget as in mereka sangat respecter the world of balance sangat respecter the personal apa ya personal space rights and responsibilities gimana jadi itu juga yang aku bawa dan still make it a good balance working balance di Bukalotok itu dari sisi kulturnya kita bisa emphasize people to speak up kita bisa emphasize people but we're not going to ask you to work 80 hours per week buat kita gotong royong juga di merge dengan kulturnya juga jadi gak sempat bawa semua dari luar di merge dengan kulturnya juga yang sangat bagus itu gotong royong but make sure kita bisa moving forward as an organization yang respecting people's rights and personal space so that's the way we can maintain balance and in the end aku ngerasa itu ternyata juga ke productivity yang sangat tinggi jadi kita gak sempat-sempat dikit-dikit lembur kita bakal use the data juga buat ngeliat apakah ini memang origin atau enggak bahkan kalau CEO yang request tapi dasarnya gak support ya kita bakal oke but we're going to work on this on Monday kita gak bakal do this over the weekend just because the CUS but the data doesn't say it's an origin ya ini dari perspektif saya pribadi sih Bukalapak waktu jamannya Mas Ibang adalah salah satu apa ya company yang culture-nya kuat gitu ya untuk engineering timnya gitu Mas Ibang punya ini gak sih sosok engineer yang didolakan Elon Musk kenapa Elon Musk yes I mean yes dia CEO banyak sementara sekarang tapi dia first and foremost probably an engineer bahkan dia di SpaceX pun sangat hands-on dia consider dia itu adalah chief engineer SpaceX gitu ya kenapa karena oke dia punya some attitude problem yang bukan salah let's put that aside dulu ya tapi yang aku sangat admire dari dia adalah dia fokusnya decomposing sebuah problem cross principles artinya kayak very basic principles segimana and then gak cuman gak accept bahwa when we synthesize that problem lagi jadi solution gak cuman nerima ada problem-problem yang existing gitu misalnya gini dulu pas dia bikin rocket ya rocket yang rocket pertama ke bulan itu yang dia pengen buat ke Mars itu ya dia bikin Falcon 1 Falcon 1 itu very basic mesinnya memang mesin baru gitu ya tapi kenapa dia kepikiran ada karena dulu tuh dia sebenarnya mau beli rocket dari Rusia jadi dia baru baru berhasil exit dari usaha yang lama terus dia mempunyai duitnya buat beli rocket just for fun menggirin suatu ke Mars tapi sama orang Rusia-nya di charge duit mahal terus dia wondering emang perlu semahal ini ya rocket soalnya kalau kita decomposing ini kan cuman aluminium dapat ton hidrogen berapa ton oksigen berapa ton gitu semua total costnya is just a fraction apa yang mereka charge yang dimaksudnya decomposing to first principles surely kalau kita bikin ini sepenuhnya kusian gak perlu costnya jadi 100 juta dollar bisa sebenarnya costnya cuma berapa juta dollar gitu ya setelah dia decompose dia synthesize lagi dan orang-orang bilang wah gak bisa ini costnya gini-ginilah gini-gini gak mungkin kita bisa bikin reusability gitu-gitu dan dia yang cuman nerima itu as a pakem gitu ya pakem yang berjalan di industri dia bilang surely we can do better surely we can we can approach this gak dengan tradisional way we are doing rocket science ya rocket engineering dan dia ngebawa prinsip iteratif disini setiap peruncuran rocket falcon 9 itu pasti beda dengan puncuran sebelumnya karena ada yang pelan-pelan diiterasi sama dia dikasih sama dia that inspires me whole lot ya especially kalau kita perspektif nge-lian we are here as a tech talent and develop product into consumers kita come with hypothesis hypothesis belum tentu works tapi yang paling tapi yang paling adalah kita bisa rapidly iterate produk kita supaya kita bisa deliver sesuatu yang efektif buat customer gitu and that's becoming one of the guiding principles juga can we rapidly iterate sambil bisa manage risknya karena kan kalau kita semerta-merta increase velocity kita iterate terus tapi kita gak punya banyak safety net misalnya test automation atau rollback mechanism cepat atau resurface kita bakal taking unnecessary risk yang bakal bisa significantly impacting company performance gitu so there should be a balance disini antara taking risk terutama managing risknya disimpan kita bisa tetap drive very fast velocity dengan risiko yang ada sekarang di kemenikbud kerjain apa mas? oh oke bantu-bantu sih that's quite vague ya tapi memang gini memang banyak yang mau dikonsep banyak yang mau dibant dari sisi teknologi itu idenya adalah it should be a multiplicative factor kita bisa applying policies policy making and insights di pemerintahan memang ini ada perlu ada setting juga ya dari perspektif dimana biasanya government do IT projects dengan cara defining spec yang top down lengkap I to Z gitu ya dan melempar dari menteri kerjain 6 bulan kemudian the way we usually do it in the industry adalah iteratif tadi kita gak mulai dengan top down direction kita mulai dengan problem yang mau disop problem yang mau disop adalah oke misalnya misalnya guru-guru butuh bantuan gini-gini gitu awalnya mungkin ada udah ada kayak direction autonom bikin kayak gini kayak gini kita engage juga oke but let's start from the problem let's decompose that into problemnya gimana then let's approach it let's do some field research and do some quantitative and qualitative analysis and let's come up with hypothesis yang mungkin beda dengan yang tadi dipropos di awal tapi hypothesis ini bisa answering the problem lebih kuat gitu daripada kita ngikutin yang tadi diminta di awal jadi mostly itu yang aku bantu-bantu ya trying to save this perspective supaya kita bisa deliver more customer-centric tech products karena kalau misalnya ya mungkin misalnya kita udah ngeliat ya beberapa government services it's not really the best in terms of customer experience it's not really best in terms of solving customer problems itu yang perlu diberikan kita coba advice dan kita coba save ya supaya kita bisa better customer-centric practices supaya bisa serve better customer-centric product ya teknologi yang lagi di apa di ulik sekarang apa mas harus ngeliat gak sempat ngelik-ngelik lagi ya udah fokus ke ini ya many meetings and everything managetial berarti ya iya cuma satu yang kemarin aku temu dan agak menarik ya cuma indian aku cuma bisa minta tolong temen-temen buat tolong analisa dan experiment adalah gimana kita bisa bikin peer-to-peer client jadinya misalnya kalau misalnya ada aplikasi yang dipakai sebuah sekolah yang bandwidth yang terbatas gitu ya peer-to-peer client-nya bisa saling membantu buat nyamat bandwidth jadi yang kayak gitu yang menarik untuk di-explore sekarang karena kenyataannya kalau kita mau develop teknologi yang meaningful untuk banyak untuk puluhan juta masyarakat Indonesia ya kita pun harus conscious bahwa banyak yang infrastruktur masih terbatas ini bukan kayak industri yang mereka fokus ke kota-kota besar udah bisa capture 60-70% of the market and that's probably good enough buat mereka that's not good enough buat kita di pemerintahan kita harus bisa bantu sebanyak mungkin jadinya banyak yang kita mau ikumi sekarang itu teknologi yang bisa berbentuk mitigate problem-problem infrastruktur di lapangan sebenarnya ini kita gak sendirian kan ada teman-teman internal juga di kementerian membantu approach dari either side bagaimana kita bisa improve infrastruktur banyak sekolah-sekolah dan daerah tapi kita approach-nya multi-prong lah ada dua arah di sini mas, Ibang punya tips dan trik gak buat developer atau teman-teman yang ingin apa ya ingin terjun ke dunia development gitu number one north star for your career ya buat karya teman-teman yang masuk ke sini adalah continuous learning learning itu pasti gak bakal selesai aku dulu pas di Bukalapak total aku mungkin interview about 500 atau 600 candidates selama aku 3 tahun disana ya number one reason yang aku dengar dari teman-teman yang deploy kenapa kamu pengen pindah adalah merasa mereka udah step nine aku udah gak bisa belajar di tempat mereka yang sarang mereka pengen pergi dan cari pembelajaran yang lebih baik udah mudah-mudahan sih Bukalapak bisa provide it better ya aku gak pengen teman-teman finding it not the hard way coba jalan aja buat sebuah perusahaan tapi ngerasa step dan segala macam baru asal ngerasa oh iya ya harusnya harusnya fokusku dalam karir ini adalah untuk bisa belajar sebetul-sebetul jadinya bakal bagus buat yang baru mau masuk sebuah bidang gitu ya masuk ke industri kita selalu jadikan nolestor kamu gimana saya bisa belajar lebih cepat misalnya secara proaktif ingin tolong manajernya atau yang lebih senang untuk dimentor secara proaktif bikin bicara social sharing misalnya di internet atau jauh komunitas-komunitas bisa belajar juga dari yang lebih dulu karena gaining knowledge should be your number one assets dalam karir dan kalau at some point memang ngerasa udah gak bisa lagi belajar sekarang mungkin saatnya consider either juga ngelubah tempatnya bisa belajar lebih banyak lagi atau ngelubah tempatnya yang pindah tempat lain sebenarnya itu banyak-banyak jadi itu yang aku temuin sih dari interview orang juga i think being able to build the popular culture buat organisasi dan buat pribadi itu bakal ngasih amazing impact ke apa ke kegurung ke orang yang gini dan ada ada kaitannya juga disini dengan perspektif being able to learn kita harus selalu stay humble juga karena at some point kita ngerasa kita udah eksplen-explen misalnya kita bahkan ngerasa gue yang paling jatuh disini atau gimana please 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 stay humble in a regard it's not about ada orang yang lebih skilled it's about there's so many things yang dibelajarin in a way jadinya kalau kamu ngerasa tidak kayak gitu it's actually going to be the parameter for your career so both combination keep on learning and also stay humble I think that's very interesting kalau not stars buat karir seorang karena aku ngerasa seorang engineer jadi masuk ke level senior ya itu bukan sepenuhnya karena setiap teknisnya aku ngerasa justru majority of the reason karena seorang masuk ke level senior adalah karena dia udah grow being more mature engineer dan bisa 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 more positive attitude dan financial dan lain juga I think that's that's very important for engineers oke nah ini perlu di highlight banget nih jadi banyak developer-developer yang mentok di junior gitu gak bisa merasa susah naik naik level gitu ya berarti bukan hanya hard skill-nya yang harus di asa tapi justru soft skill-nya yang harus lebih banyak berkembang gitu ya kira-kira ya mungkin punya masih bang punya rekomendasi buku atau artikel atau resource gitu buat teman-teman belajar tentang ya soft skill tadi atau yang berhubungan dengan hard skill juga boleh gitu ini ada saya to be honest bacanya sekarang novel-novel santai aja ya karena udah capek di kantor anyway kalau rekomendasi novel saya ada rekomendasi novel tapi dipikir-pikir memang novel ini ngaruhin juga sih ke sisi minggu lu to understand so many soft skills so novel-nya tuh judulnya sorry autornya dulu Kim Stanley Robinson dia penulis science fiction tapi science fiction dulu itu bukan science fiction yang yang teknis kayak star wars science fiction itu selalu tentang selalu yang grounded in reality jadi dia nge-setting misalnya dunia tahun 2000 tahun 2000 tapi dia ngeliat intrikasi sosiopolitiknya gimana intrikasi ke apa ke kultur itu gimana segala macem gitu so itu bikin aku kaget pertama kali aku baca karena sebelumnya aku baca science fiction aku really love science fiction itu seolah yang posisinya ke arah sainsnya ternyata ada banyak sekali aspek yang bisa di ekstrapolasi yang bisa dibahas dan ini sebenarnya powernya dari Kim Stanley Robinson karena dia nganalisa all the social social cultural impact juga dari ada novel trilogi sebenarnya trilogi itu red mars green mars dan blue mars jadi orang-orang sebutnya itu mars trilogi ya dimana dia ngeliat implikasinya dari polonisasi manusia di mars dari yang cuman beberapa ratus orang sampai dunia ikan orang tinggal di mars dan platform mars dan it's very heavy in terms of socio-political implications jadi disitu misalnya ada satu section tentang gimana dia ngebawa berbagai macam orang-orang dengan background berbeda di mars sekolah berbeda bareng dan deklarasi bareng itu very refreshing karena masih menurut science fiction tapi banyak juga pelajaran yang aku merasa bisa diambil dari situ untuk organization dan social politics gitu oke sekarang tapi buat yang ada serius yang ada serius satu yang aku rekomen dan ini bagian transisi aku pas masuk jadi management adalah buku Phoenix Project Phoenix Project itu subtitlenya adalah novel about IT, DevOps, and helping your business win tapi sebenarnya yang terjadi di situ adalah mereka mengadain hypothetical scenario dimana sebuah perusahaan yang very dysfunctional ada orang baru masuk ya atau orang baru dipomot itu dan dikasih responsum tiba-tiba banyak kacau banget organisasinya tapi jadinya bisa perlahan-lahan dia ngebabas struktur dan influence others buat bagiannya perusahaan yang dirapi proses yang lebih jelas orang-orang lebih align semua tim lebih align aku take all amazing inspiration dari situ pas kita masuk karena mau seberapa apipun perusahaan kita masih tetap banyak yang bisa dibaca dari NOCAR itu tentang strategi-strategi untuk improving the process for the organization and when I say process element pentingnya adalah people dari proses itu mungkin cuma define top-down harus gini-gini-gini kita harus bisa juga doing some approach dari orang-orang itu gimana konfirmnya gimana coming up with suggestions and then adapting and convincing slowly supaya orang-orang bisa onboard itu I think that's amazing regardless of where you go in your journey misalnya masih engineer 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 sekalipun but they can inspire you on you know there are larger things that can be shared together besides technical problems karena software jaman-jaman sekarang is an amazingly collaborative process gone were the days dimana engineer bisa ngejain sebuah software sementian doang sekarang software itu harus kolaborasi berhasil keperluan orang so that's why being able to see the perspective dari perusahaan yang kacau banget dari perspective management ya can help you even if you become even if you're still engineer misalnya to see that oh okay this is how the top level are seeing all these problems and how they come up with solutions or problems and mungkin I can try to suggest some of these as well to the manager aku dan so I think that's an amazing book yang lindu 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 menarik sekali rekomendasinya walaupun novel tapi tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil ya luar biasa nah sekarang kalau ada teman-teman pendengar yang pengen ngobrol sama mas Ibang boleh di share gak mas social media yang paling aktif dimana mungkin telegram ya telegram yes tapi kalau social media mungkin sih yang paling paling udah terlalu sibuk jadi gak sempet main social media ya yes yes and I try to stay away from Twitter misalnya karena ya there's so many things over there aku kadang-kadang overwhelmed on information gitu ya kalau social media the closest would be linkin kadang-kadang people at me dan apa dan they can kan kalau atun bisa kesin note kadang-kadang ada yang gak maaf bilang mas ya mau nanya dong soal gini-gini gini jadi jelas kan oh ya oke saya terus ngobrol-ngobrol gitu kan linkin message kayak gitu kan enak ya linkin atau telegram yang paling masih belum ini salah satu orang yang cukup banyak berada di grup-grup telegram dan jadi admin juga itu karena ini pertama aku pengen seandainya tanda-tanda bagus yang bisa dekat join selain juga aku ngerasa kita pasti hubungan ekosistem ya di semua tech 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 talent ekosistem kita harus bisa giving back ekosistem oke jadi langsung aja mau linkin boleh telegram juga boleh oke kalau gitu terima kasih banyak mas ibang waktunya dan ceritanya menarik sekali nanti kapan-kapan share-share lagi sukses terus juga untuk karir dan kehidupannya thank you thank you itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya kritik saran atau sekedar hi silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi 22 di twitter sertakan juga hashtag ceritanya developer dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke itunes atau spotify search aja ceritanya developer terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti pocketcast anchor.fm google podcast dan masih banyak yang lainnya jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat gopay atau ovo via karyakarsa.com slash rizafahmi sekali lagi karyakarsa.com slash rizafahmi sampai bertemu di episode berikutnya bye